Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi Denny Hermawan memenuhi kalian semuanya di channel kesayangan kalian belajar Excel seperti biasa di video kita kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dan solusi saat kita bekerja menggunakan Microsoft Excel dan kali ini kita akan membahas tentang fungsi offset walaupun jarang digunakan fungsi ini sebenarnya memiliki kunci penggunaan yang sangat menarik jika kalian memiliki soal yang ingin dibahas seperti ini kalian bisa mengirimkan file melalui email yang ada di deskripsi untuk mempermudah kalian mengikuti tutorial ini kalian juga bisa mendownload file yang digunakan dalam tutorial ini melalui link yang ada di deskripsi sebelum memulai tutorialnya ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kami terus termotivasi untuk menghadirkan video tutorial Excel terbaik untuk Sobat Excel semuanya dan tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya disini sudah disiapkan data frekuensi penjualan dari toko buku jarang mandi selama 2020 terdapat 12 baris dan 4 kolom data kita nantinya akan belajar tentang dasar dari fungsi offset walaupun sebenarnya fungsi ini tidak terlalu berguna ketika digunakan sendirian namun ketika digunakan bersama fungsi lain seperti fungsi sumif indeks dan lain-lain fungsi ini akan memiliki manfaat yang sangat besar fungsi ini juga bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah drop down interaktif yang akan kita bahas pada video lain kegunaan utama dari fungsi ini adalah untuk membuat referensi yang dinamis artinya referensi yang kita masukkan dalam sebuah formula akan dapat berubah nilainya baik itu secara horizontal maupun vertikal fungsi ini bisa kita gunakan untuk referensi baik itu sel maupun range untuk lebih memahaminya kita pergi ke sembarang sel dan kali ini saya pilih sel intima di sel ini kita ketikan sama dengan offset buka kurung lalu kita diminta untuk masukkan 5 argumen yaitu reference, growth, cause, hate, dan width reference adalah referensi yang akan kita masukkan sebagai acuan pergeseran disini kita bisa masukkan referensi baik itu sel tunggal maupun sebuah range rows adalah seberapa jauh kita ingin menggeser baris dari referensi yang sebelumnya kita masukkan argumen ini harus diisi dengan bilangan bulat bilangan bulat positif artinya fungsi offset akan menggeser referensi yang kita masukkan ke bawah sedangkan bilangan bulat negatif akan menggeser referensi yang kita masukkan ke atas calls adalah kependekan dari columns dimana parameter harus diisi dengan angka seberapa jauh kita ingin menggeser kolom dari referensi yang sebelumnya kita masukkan sama seperti pada rows pada calls ini harus diisi dengan bilangan bulat bilangan bulat positif artinya referensi yang kita masukkan akan digeser ke kanan dan bilangan bulat negatif artinya referensi yang kita masukkan akan digeser ke kiri dua argumen terakhir yaitu height dan width adalah tinggi dan lebar dari referensi baru yang dihasilkan oleh fungsi offset dalam satuan sel kedua argumen ini adalah argumen opsional dimana kita bisa mengabaikannya kita kembali ke formula yang kita ketikan pada sel I5 kita masukkan referensinya kita masukkan angka sembarang saja misal kita pilih sel D5 lalu masukkan rowsnya kita isikan angka 2 misalnya dan untuk columnsnya kita isi angka 1 untuk height dan width kita abaikan saja dulu tutup kurung lalu tekan enter maka akan didapatkan hasil 712.575.000 lalu beberapa dari sobat Excel pasti bertanya dari mana datangnya angka-angka tersebut jika kita perhatikan formula yang kita ketikan pada sel I5 bahwa referensi yang kita masukkan adalah sel D5 karena rows yang kita masukkan angka 2 maka Excel menggeser 2 baris ke bawah dan karena columns yang kita masukkan adalah 1 maka Excel akan menggeser referensi kita tadi 1 kolom ke kanan sehingga jika kita hitung dari sel D5 kita geser 2 baris ke bawah akan menjadi D7 dan dari D7 kita geser 1 kolom ke kanan akan menghasilkan sel E7 sehingga angka yang dihasilkan pada sel I5 adalah nilai yang berada pada sel E7 jika kita menulis formula dengan mengambilkan height dan width seperti ini dimana referensi yang kita masukkan berbentuk sel maka secara default fungsi offset akan menghasilkan output berupa sel lalu bagaimana jika kita menginginkan outputnya berupa range maka kita bisa memanfaatkan argumen height dan width pada fungsi offset ini untuk memulainya kita edit formula yang sebelumnya kita ketikan lalu anggaplah kita ingin hasil outputnya berupa range dengan luasan 3 baris dan 1 kolom maka kita bisa masukkan angka 3 pada height dan pada width kita masukkan angka 1 jika kita tekan enter maka akan dihasilkan error value hal ini terjadi karena fungsi offset akan menghasilkan sebuah range sebagai outputnya dan tanpa menggunakan formula yang dapat menangani sebuah range Excel akan menghasilkan error seperti ini jika ada sebuah sel yang memiliki nilai sebuah range untuk itu kita gunakan saja fungsi sum untuk menjumlahkan seluruh nilai pada range hasil output dari fungsi offset ini kita edit formula yang sebelumnya kita masukkan lalu kita ketikan sama dengan sum buka kurung dan tekan enter maka akan dihasilkan angka sebagai berikut angka ini adalah angka hasil penjumlahan dari range output hasil dari fungsi offset dimana fungsi offset yang kita ketikan jika kita runut dari D5 kita geser 2 baris ke bawah dan 1 kolom ke kanan sehingga menghasilkan E7 karena untuk height dan width kita masukkan angka 3 dan 1 maka dari E7 akan dibuat range seluas 3 baris dan 1 kolom sehingga output dari fungsi offset ini adalah range E7 sampai dengan E9 dan ketika kita menjumlahkan nilai pada range tersebut maka hasilnya adalah seperti pada sel E5 selesai dengan referensi berbentuk sel sekarang kita mencoba menggunakan fungsi offset ini dengan menggunakan referensi berbentuk range namun seperti kita tahu bahwa Excel akan menghasilkan error jika sebuah sel hanya berisi data referensi range tanpa disertai fungsi yang bisa menanganinya maka kita menggunakan bantuan fungsi sum untuk menghindari error tersebut kali ini kita ke sel E8 dan ketikan sama dengan sum buka kurung lalu offset buka kurung lalu untuk referensi kita masukkan D8 sampai dengan D10 untuk rows kita masukkan angka 4 dan untuk calls kita masukkan angka 0 tutup kurung 2 kali lalu tekan enter maka akan dihasilkan angka sebagai berikut dari formula ini kita ketahui bahwa referensi D8 sampai dengan D10 hanya bergeser sebesar 4 baris ke bawah tanpa melakukan pergeseran ke kanan dan karena kita tidak memasukkan argumen height dan width maka luas range yang dihasilkan sebagai output dari fungsi offset ini adalah sesuai dengan luas dari range yang menjadi referensi sehingga output dari fungsi offset tersebut adalah D8 ditambah 4 baris menjadi D12 dan karena luas range-nya adalah 3 baris 1 kolom sehingga range hasilnya adalah D12 sampai dengan D14 jika kita block range D12 sampai dengan D14 dan kita lihat sumnya pada status bar maka hasilnya akan sama dengan hasil pada formula pada I8 lalu bagaimana jika kita menginginkan luasan range hasil output dari fungsi offset ini berbeda dengan range referensi yang kita masukkan misal kita ingin luasan range outputnya adalah 2 baris dan 2 kolom untuk melakukan hal ini kita bisa menggunakan argumen height dan width pada fungsi offset kita edit formula yang sudah kita ketikan sebelumnya pada cell I8 lalu kita masukkan height dan width masing-masing 2 lalu tekan enter maka akan dihasilkan angka sebagai berikut angka ini didapat dari penjumlah hasil output dari fungsi offset dimana output dari fungsi offset tersebut adalah D8 ditambah 4 baris sehingga menjadi D12 kemudian karena output yang diminta adalah seluas 2 baris dan 2 kolom maka range outputnya adalah menjadi D12 sampai dengan E13 jika kita block range ini dan membandingkan nilai sum pada status bar dan hasil pada fungsi yang kita ketikan tadi maka hasilnya akan sama dan selesai sekian untuk video kali ini tapi jangan khawatir karena masih banyak video lain dari channel Belajar Excel kalau Sobat Excel ada pertanyaan seputar Excel bisa langsung ditanyakan pada komentar di video ini tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat tekan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini teruslah belajar, teruslah berbuat baik stay away from drugs and bye bye